Halo Arya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Arya Di channel Soulmate 8, 9, 10 Kali ini saya akan membacakan tentang Prediksi Keberuntungan apa yang akan terjadi Kepada kamu Di bulan Oktober sampai Desember 2021 Jadi Ini Adalah pembacaan umum Bisa resonati Kamu bisa aja enggak Sesuaikan saja dengan kondisi kalian Dengan Usaha kalian Cara kalian memanage Planning-planning kalian Oke Kalau kamu ingin personal reading Silahkan chatting saya Melalui nomor whatsapp yang ada di dalam kolom Deskripsi di bawah video ini Disitu ada nomor WA saya Kita akan melakukan personal reading Melalui chatting di nomor WA saya Dan itu berbiaya Beberapa kali itu Beberapa hari itu Banyak yang masuk Hanya bertanya gitu Bayar ya kak Ya iyalah namanya orang Readingan itu kan Nguras energi gitu ya Jadi Jadi Apa Gak mungkin gratis gitu ya Oke Disini Ada 10 kartu ya Saya menggunakan 5 kartu dari kartu tarot Dan 5 kartu dari Oracle Dari romance angel Oke Dengan Bantuan kartu bottom of the deck Yang pertama Saya bilang disini ya Justice kita sandingkan dengan Oracle ya Make the effort Great love is worth Checking the Step you're guided to take Jadi disini tuh Berkat ketulusan kamu Kamu akhirnya mendapatkan jawabannya Aries Jadi Apapun nih Mengenai Hal yang Dahulunya Sebelumnya kamu gak dapat Ya Perjuangan kamu Atau doa-doa kamu Atau Semua cobaan Yang kamu hadapi itu Ya Kondisi yang Selalu saja bertentangan dengan kamu Yang kamu inginkan ya Itu di kali ini Dimulai dari bulan Oktober Sampai-sampai ini Saya melihat Ya Atau saya merasakan Ketulusan kamu Dan kesabaran kamu ini Akhirnya Membawa hasil gitu ya Semuanya Terjawab disini Ya Jadi Itulah keberuntungan Untuk kamu Ya Keberuntungan Melalui apa ya Tentang cinta Ya Kemarin mungkin Kamu sudah tulus kepada seseorang Tapi dia gak Tulus kepada kamu Kali ini kamu akan mendapatkan Ketulusan Ya Ada timbal baliknya ya Apa ya Karma baik Berlaku kepada kalian disini ya Kamu sudah sabar Kamu mendapatkan hadiahnya ya Kamu mungkin kemarin Belum bisa menyelesaikan Problem-problem kamu ya Yang menyakitkan Atau yang mengusik kehidupan kamu Mengganggu aktivitas kamu Kali ini semuanya akan Terselesaikan Ya Kemudian Temperance kita Sandingkan dengan Oracle ya Oracle kedua Yaitu Calling in your soulmate ya Your prayers Affirmation Affirmation And visualization Help Bring you together Jadi Doa-doa kamu Akhirnya terkabul disini ya Jadi Kamu tuh Mendapatkan pasangan Ya Kemarin itu Mungkin Kalau kalian sudah berpasangan Tapi kamu ada yang Setiap menyelesaikan masalah tuh Kalian gak Gak apa ya Nyambung Setelah bertentangan Kali ini tuh Dia sudah bersikap Lebih baik Daripada yang kemarin Jadi Kalian bisa Saling menukar ide gitu Ya Untuk Menyelesaikan masalah tuh Dengan kepala dingin ya Kalian Ya dia mungkin Mendapatkan pencerahan ya Akhirnya Dia memberikan kamu Ide-ide yang lebih kreatif gitu Jadi Atau kalian yang masih Berpacaran ya Sama disini Pasangan kalian akan Mendukung kalian ya Untuk Apa Atau memberi ide Untuk mencapai Apa yang kamu inginkan Dan sepertinya Dia juga Akan mengiring kamu Dengan doa-doa Supaya kamu itu Dapat Mencapai Sepertinya Dia akan memberikan Kamu kebahagiaan Seperti yang Kamu inginkan gitu Jadi Saya melihat disini Dia akan Memotivasi kamu Mendukung kamu Ya Dia membantu kamu Apa yang Menyelesaikan berbagai masalah Dengan kepala dingin ya Pokoknya disini tuh Kalian saling nyambung gitu Jadi hubungan kalian tuh Makin stabil aja Makin nyambung aja Makin happy aja ya Oke Jadi yang kemarin Jadi yang kemarin gak seimbang Kalian berdua Seling cek cok Disini akan Menjadi stabil lagi ya Kemudian Kalau kamu yang jomblo ya Sambil disini Mungkin di kemarin Kamu berkurang dewasa Ya Kali ini Kamu sudah belajar dari Pengalaman Kalian mungkin Enggak dewasa Sehingga kalian Akhirnya ditinggalkan ya Kali ini tuh Kebaikan berpihak Kepada kalian Dan Akhirnya Kalian akan menemukan Seorang soulmate Ya Yang bahkan mungkin Kalian akan menjadi Menjalin hubungan Yang lebih serius ya Dan Kalian Saya rasa Hidup kalian ini Akan semakin happy gitu ya Karena Kalian bertemu dengan orang yang Se Apa ya Sefrekuensi Terus Ya Balance lah dengan kalian Bisa nyambung gitu ya Kalian saling mendukung Satu sama lain Kemudian Di kartu ketiga Tarot ya Ada seven of ones Dan Romantic feelings Di kartu ketiga Oracle ya Seven of ones Kita sandingkan dengan Oracle Kartu ketiga ya Romantic feelings ya Your feelings are real ya And worth exploring Jadi Hubungan kalian ini Akan semakin romantis Dan keromantisan itu Justru akan Menambah Semangat kalian Untuk menghadapi Berbagai rintangan Yang ada gitu Apapun masalah Atau kesulitan Apapun Di depan Kalian sudah siap Karena apa Kalian tuh Saling mendukung Disini ya Kalian saling Men support Kalian saling Mengisi ya Kalian saling Mengimbangi Jadi Kalian saling Memberi semangat ya Kalian sama-sama Berjuang Untuk mempertahankan Hubungan ini Atau ya Karena Hubungan ini tuh Terlalu indah Terlalu romantis Jadi Kalian ingin Memelihara Hubungan romantis ini Ya makanya Segala rintangan Apapun Kalian Tidak takut Untuk Menghadapinya Ya Karena Cinta kalian Terlalu romantis Jadi kalian tuh Ingin tetap Berlama-lama Dalam hubungan ini Jadi apapun Kendala hidup ini Kalian akan Berani Menghadapi Bersama Ya Kalau kemarin Kalian merasa Sendiri-sendiri Kalian akan Berjuang bersama Karena Ada cinta Yang mendalam Disini Ada cinta Yang romantis Disini Yang Ya Kalian merasa Layak Untuk diperjuangkan Gitu Ya Saatnya Kalian untuk Berbahagia ya Kemudian Two of ones Kalau kita Sandingkan Dengan Kartu keempat Dari oracle Yaitu Relax your eggs Ya The time has come To clear your energy Jadi Karena Kalian sudah Menyadari bahwa Inilah Orang yang Benar-benar Tulus Untuk saya Jadi Dia berhak Saya perjuangkan Dan mungkin Dialah Yang Diberikan tuan Untuk Apa ya Membahagiakan Saya Gitu Mungkin Ya Dia sudah Mendukung saya Dia sangat Yang membeli Saya Kedahiran dia Membuat saya Bahagia Dan Hubungan kami Sangat romantis Kami Kami Bersatu Untuk Memperjuangkan Cinta ini Jadi Kalian tu Akhirnya Semangat Cinta kalian Ini Akhirnya Membuat Kalian tu Bisa move on Dari hal-hal Yang melelahkan Gitu Dari Kehubungan toksik Kalian Atau Apa ya Hal-hal yang Termenyakitkan Yang pernah ada Kalian Mulai Melupakan Itu Kalian mulai Menghapus Itu semua Karena Kalian ingin Bahagia Kali ini Ya Oke Kemudian Ace of Wands Dan Kartu kelima Oracle Keep An open Mind Your Summit May Diver From Your Usual Tipe And Expectation Jadi Inilah Yang Diberikan Semesta Ya Kalian Mungkin Gak bakal Menduga Bahwa Ternyata Dialah Jodoh Kalian Ya Diluar Dari Apa ya Apa yang Kalian Duga Tidak Disangka-sangka Ternyata Kali ini Memang Sudah Waktunya Kalian Dipertemukan Oleh Semesta Ya Untuk Berbahagia Dengan Dipertemukannya Kamu Dengan Jodoh Kamu Gitu Ya Jadi Kemudian Kita Masuk Di Bottom Of The Deck Four Of Swords Dengan Bottom Of The Deck Dari Oracle Yaitu Getting To Know Each Other As You Refere Your Inter Self Your Each Other Your Bond Depends Jadi Kali ini Saya melihat Doa-doa Kalian itu Terkabul Akhirnya Orang yang Kalian harapkan Ini Akhirnya Datang Untuk Mengungkapkan Semua Isi hatinya Kepada Kamu Dia akan Mengeluarkan Apa yang Dia rahasiakan Selama ini Ya Mungkin Unek Unek Dia Dia akan Lebih terbuka Kepada Kamu Jadi Terbukalah Juga Kepada Dia Kalian Akan Lebih Terbuka Disini Kalian Akan Berkompromi Kalian Akan Apa Ya Sama Sama Apa Ya Komitmen Berkomitmen Disini Bahkan Mungkin Kalian Akan Menikah Disini Seperti Itu Jadi Ketika Kalian Saling Mengungkapkan Mengungkapkan Diri Terdalam Kalian Kepada Masing Masing Jadi Dia Mengungkapkan Diri Dia Kalian Saling Mengetahui Satu Sama Lain Ya Ikatan Kalian Semakin Dalam Gitu Ya Karena Kemarin Itu Kalian Hanya Menjalani Saja Tapi Sebatas Kesenangan Tetapi Disini Yang Kamu Tanyakan Kenapa Dia kurang Terbuka Kepada Saya Kalian Dia Terbuka Kepada Kamu Dan Kamu Pun Akan Terbuka Kepada Dia Tentang Privasi Kamu Dan Disitulah Kalian Ikatan Kalian Semakin Kuat Ya Semakin Dalam Bahkan Kalian Akan Apa Menunjuk Ke Jenjang Pernikahan Nantinya Ya Oke Kalau Soal Karir Dan Keuangan Kalian Ini Ya Yang Mungkin Kemarin Kalian Sudah Bekerja Keras Tetapi Belum Mendapatkan Hasil Ya Kali Ini Keuangan Kalian Akan Stabil Ya Berkat Kesabaran Kalian Ya Menjalani Kesulitan Dalam Ekonomi Kesulitan Ekonomi Ya Kali Ini Tuhan Semesta Akan Memberikan Kalian Kestabilan Hidup Kestabilan Finansial Ya Jadi Tidak ada Masalah Yang berarti Disini Kalau Soal Karir Dan Keuangan Yang penting Kalian Tetap Semangat Saya Rasa Disini Berkat Dukungan Pasangan Kalian Juga Nih Spirit Yang Diberikan Kepada Kalian Inilah Yang Membuat Kalian Semakin Semangat Meniti Karir Kalian Memperjuangkan Karir Kalian Dan Akhirnya Kalian Akan Mendapatkan Mungkin Kalian Akan Mendenggalkan Pekerjaan Lama Atau Kalian Akan Berpindah Menerima Tawaran Baru Jadi Kalian Harus Siap Untuk Masuk Ke fase Baru Kalian Dimana Kalian Harus Melepaskan Apa Jadi Kalau Ada Proyek Yang Ditawarkan Kepada Kamu Kamu Harus Ambil Resiko Ada Lebih Dari Dua Proyek Yang Akan Ditawarkan Kepada Kalian Usahakan Supaya Yang Kamu Pilih Itu Enggak Terlalu Mengandung Resiko Enggak Terlalu Beresiko Untuk Apa Jadi Penghasilan Itu Walaupun Sedikit Tapi Enggak Rugi Daripada Banyak Tapi Banyak Modal Yang Harus Dikeluarkan Juga Bahkan Terancam Enggak Berhasil Merugi Jadi Pilih Yang Tepat Kalau Ada Dua Tawaran Kalian Pilih Yang Tepat Inilah Titik Keberuntungan Kalian Jadi Jangan Tergiur Dengan Yang Besar Tapi Perjalanannya Itu Prosesnya Itu Terlalu Panjang Memakan Waktu Dan Menghabiskan Banyak Modal Banyak Pengeluaran Disitu Jadi Atur Sedemikian Mungkin Berpikirlah Lebih Jeli Disini Teliti Yang Supaya Kalian Bisa Menentukan Mana Yang Harus Kalian Terima Duluan Gitu Ya Mana Yang Harus Kalian Terima Mana Yang Harus Kalian Yang Bisa Lebih Menentukan Gitu Ya Jadi Walaupun Sedikit Tetapi Prosesnya Gak Lama Dan Gak Merugikan Ya Daripada Yang Banyak Tetapi Prosesnya Lama Pengeluarannya Besar Ya Akhirnya Kamu Rugi Di Waktu Rugi Di Tenaga Ya Hasilnya Ya Itu Juga Gitu Sedikit Aja Gitu Namun Kembali Lagi Yang Namanya Reziki Itu Sedikit Atau Banyak Tetap Harus Disyukuri Jadi Lebih Cermat Gitu Memilih Pekerjaan Atau Proyek Yang Akan Kamu Selesai Apa Terima Gitu Ya Supaya Enggak Menambah Berban Dan Enggak Terlalu Merugi Gitu Ya Oke Jadi Diatur Baik Baik Bahulukan Yang Paling Penting Melepaskan Jadi Saya Melihat Di Sini Kamu Setelah Di Bulan Oktober Ini Kamu Akan Melepaskan Semua Kepeluhan Kamu Kelelahan Kamu Kepusingan Kamu Mungkin Kemarin Kamu Ingin Fokus Bekerja Tetapi Terlalu Banyak Masalah Yang Bikin Kamu Capek Dan Kamu Tidak Konsen Tapi Kali Ini Kamu Akan Melepaskan Semua Energi Negatif Itu Dan Kamu Akan Lebih Tenang Disinilah Saatnya Kamu Lebih Fokus Kepada Pekerjaan Kamu Sehingga Itu Sangat Mendukung Pemasukan Kamu Mendukung Cuan Cuan Yang Akan Datang Kepada Kamu Atau Omset Yang Cukup Lumayan Besar Gajah Lumayan Tinggi Atau Keberhasilan Yang Lumayan Besar Juga Jadi Beberapa Dari Kalian Mungkin Ada Tawaran Kerja Di Luar Kota Coba Kamu Cermati Dulu Kedepannya Seperti Apa Kadang Itu Kita Tidak Tau Rezeki Kita Yang Lebih Besar Yang Mana Di Luar Kota Atau Yang Di Tempat Aja Gitu Makanya Kita Harus Telusuri Dulu Ya Kita Telusuri Dulu Apa Ya Dampaknya Gitu Potensi Dampaknya Atau Efek Efek Efeknya Gitu Ya Seperti Itu Jadi Harus Survei Gitu Ya Ya Saya Rasa Keuangan Kalian Tetap Stabil Bahkan Kalian Akan Mendapatkan Keuntungan Namun Itu Jika Kalian Tidak Salah Pilih Ya Dan Jangan Ragu Untuk Menolak Jika Kamu Anggap Tawaran Itu Tidak Sesuai Dengan Apa Ya Harapan Kamu Tawaran Itu Hasilnya Terlalu Kecil Gitu Ya Jangan Segan Segan Untuk Bicarakan Jangan Segan Segan Untuk Menolak Gitu Pilih Yang Bikin Kamu Enjoy Yang Bikin Kamu Puas Yang Yang Jelas Yang Tidak Merugikan Kamu Oke Sampai Disitu Semoga Kamu Kalian Salah Satu Yang Mendengarkan Ini Mendapatkan Apa Yang Saya Bacakan Ini Semoga Kalian Segera Dipertemukan Dengan Jodoh Kalian Semoga Rezeki Kalian Stabil Stabil Sudah Cukup Daripada Kurang Tetapi Saya Rasa Di Sini Doa Kalian Sudah Terkabul Di Sini Insya Terus Berdoa Terus Bersadakah Terus Bersujud Kepada Ilahi Meminta Kepadanya Karena Doamu Hari Ini Adalah Apa Yang Akan Dikabulkan Hari Esok Ya Oke Jadi Jangan lupa Bersadakah Jangan lupa Berbuat Baik Jangan lupa Terus Sabar Terus Iflas Berbagilah Dengan Berbagilah Dengan Pasangan Terbuka Saring Memberikan Kebahagiaan Satu Sama Lain Saling Mendukung Saling Men Menasihati Supaya Pasangan Kalian Jika Lagi Stres Coba Hibur Dia Supaya Dia Bisa Dan Berani Untuk Meninggalkan Masa Lalu Dia Yang Pahit Itu Oke Saya Rasa Disini Kalian Akan Bahagia Hidup Kalian Akan Stabil Dan Keuangan Kalian Pun Alhamdulillah Oke Semoga Ini Cukup Menggambarkan Tentang Keberuntungan Kalian Yang Akan Datang Di Bulan Oktober Mau Sampai 2 Desember Nanti Semoga Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima